Intro Hai semua Nah video kali ini saya akan membagikan video tutorial khusus teman-teman para pemula grepot Yaitu solusi jika teman-teman tidak bisa merubah menu lagi Padahal teman-teman harus banget merubah hari ini Misalkan nih teman-teman ingin merubah harga Untuk cara mengatasinya gampang banget Teman-teman nilai scroll saja ke bawah sampai mentok ke paling bawah Dan kemudian di sini teman-teman klik hapus hidangan di sebelah sini Setelah teman-teman klik hapus hidangan maka akan muncul konfirmasi seperti ini Teman-teman klik hapus jika teman-teman sudah yakin Dan kemudian akan otomatis terhapus seperti ini Nah sekarang teman-teman tinggal buat lagi menu yang barusan kita hapus Teman-teman klik tambah hidangan atau kategori di sebelah sini Dan kemudian setelah kita klik tambah hidangan atau kategori Di sini teman-teman klik tambah hidangan baru Jika teman-teman ingin membuat menu yang barusan kita hapus Di sini teman-teman tuliskan lagi nama menu yang barusan kita hapus Dan kemudian setelah teman-teman tulis teman-teman juga bisa menambahkan foto, deskripsi Dan kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan harga barunya berapa Kemudian untuk kategori teman-teman pilih mau ditaruh di mana menu ini Kita klik kategori Dan kemudian setelah kita klik kategori maka akan muncul semua kategori menu yang ada di akun kita Jika sudah teman-teman klik berikutnya di pojok kanan bawah untuk menyimpan perubahan Dan kemudian setelah kita klik tombol berikutnya Di sini teman-teman klik periksa pesanan Jika menu yang kita buat sudah yakin benar sesuai keinginan kalian Misalkan harganya atau nama menunya Di sini teman-teman klik lagi buat barang Dan kemudian setelah kita klik buat barang teman-teman tunggu sampai berhasil Nah jika sudah mau just seperti ini Ini berarti kita sudah berhasil menambahkan menu baru dengan harga terupdate Dan menu ini akan otomatis terupdate pada aplikasi GrabBoot Customer Gimana teman-teman? Gampang banget kan caranya? Sini video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum